Duel yang mempertemukan Persipura-Jayapura face Persiba balik papan berakhir dengan skor 1-1 di Stadion Mandala, Jayapura. Persipura lebih dulu membuka keunggulan 1-6 pada menit ke-51. Gol tersebut dicetak oleh Elisa Basna. Tidak berselang lama tepatnya 3 menit berselang, Persiba langsung menyamakan kedudukan 1-1 melalui Satyanus Alwa, sementara di laga lainnya. PSBS biak ditahan imbang 1-1 oleh Persipal Palu di Stadion Cendrawasin. Biak, PSBS membuka skor 1-0 pada menit ke-24 yang aktornya adalah Alberto Goncalves. Ini menjadi gol kedua Alberto Goncalves atau yang biasa akrab di Sapa Beto bersama PSBS. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki menit ke-50, Persipal berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol tersebut diciptakan Irfan Bovo. Atas hasil ini, Persipura yang mengoleksi 2 poin untuk sementara berada di ulutan ke-6 klasemen grup M4 Liga 2 tahun 2023 sampai tahun 2024. Sementara Persiba menduduki peringkat ke-7 dengan perolehan 1 poin. Di posisi puncak ditempati oleh Persipal yang mengumpulkan 4 poin. Di tempel PSBS yang juga menorehkan 4 poin di tempat kedua. Demikian infonya sekian dan terima kasih. Serta jangan lupa like komen dan subscribe.